Penundaan pembacaan tuntutan terhadap Basuki Cahyapurnama oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai oleh sejumlah pihak pelapor karena adanya dugaan skenario yang bertujuan menguntungkan elektabilitas AHOK pada pemungutan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua mendatang. Sidang ke-18 kemarin yang seharusnya mengagendakan pembacaan tuntutan Basuki Cahyapurnama. Namun mengalami penundaan hingga tanggal 20 April mendatang atau satu hari pasca pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Menanggapi hal itu pihak pelapor Ferdi Kasman dan Samsu Hilal menduga adanya skenario yang sengaja dibuat mengingat pembacaan tuntutan kemarin dapat menjatuhkan elektabilitas AHOK dalam Pilkada DKI. Pelapor mengaku akan menghubungi Kejaksaan Agung baik surat atau audiensi perihal persetujuan pendundaan sidang tuntutan kemarin. Politik ya dan kepolisian itu seharusnya tidak berhak ya melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan ini sehingga memaksa Kejaksaan juga harus mengambil keputusan untuk tidak membacakan tuntutannya kan hari ini sehingga ada dasar bagi hakim untuk menyatakan ditunda ya hakim tentu tidak bisa apa-apa karena materi tuntutan tidak ada kan belum tersusun oleh sebab itu saya kira ini sangat memprihatinkan ya seluruh rakyat Indonesia sekarang apa lagi namanya berduka ya karena ini kematian hukum di negeri ini